Intro Legenda MMA Daniel Cormier menyarankan juara kelas ringan UFC Islam Makachev bertarung menghadapi Conor McGregor dalam laga berikutnya Cormier menyebut duel ini sangat masuk akal karena MMA khususnya UFC butuh bintang baru selepas kabib Nurmagomedov pensiun belum ada lagi mega bintang yang dianggap sangat menjual hal tersebut pun diungkapkan Cormier dalam siaran DCNRC menurutnya saat ini Makachev terlihat seperti juara dominan yang sulit terkalahkan karenanya ia membutuhkan lawan yang besar sosok besar yang dinilai dapat mengatrol value dari Islam Makachev tentunya adalah Conor McGregor meskipun petarung asal Irlandia ini sudah lama tidak bertarung bukan berarti value-nya telah menurun aku pikir Islam Makachev selanjutnya harus menghadapi Conor McGregor ini adalah money fight terbesar yang dapat dilakukan UFC dan kenapa tidak? agar sang juara dominan dapat naik ke level superstar anda memerlukan sosok yang dapat mengangkatnya orang yang bisa mengangkatnya ke level itu tentu saja Conor McGregor ungkap Daniel Cormier pertimbangan Daniel Cormier itu dilandaskan pada pertarungan Khabib versus Conor McGregor yang masih membekas hingga saat ini banyak orang ingin menyaksikan duel ulang itu karena tak bisa lantaran Khabib sudah pensiun maka Makachev adalah opsi terbaik saat ini Conor McGregor telah dijadwalkan untuk kembali ke atas ring UFC namun belum diketahui pasti kapan tanggal mainnya tentu saja lawan yang akan ia hadapi adalah Michael Chandler bagi Daniel Cormier pertarungan McGregor versus Michael Chandler kurang menggigit jika lawan yang akan dihadapi adalah Makachev ia yakin citra MMA khususnya UFC akan kembali terkatrol tinggi bagaimana jika McGregor menang? bagaimana jika Conor menang? dan Conor dapat mengalahkan Makachev yang tidak ada duanya? itu tidak mengacaukan apapun karena sekarang anda mendapatkan kembali bintang terbesar anda di posisi terdepan sebagai juara namun jika Makachev menang kini anda punya Khabib yang lain tutup Daniel Cormier di sisi itu legenda tinju Filipin Manny Pacquiao memberikan respon tak terduga mengenai ancaman Conor McGregor petinju dengan julukan Pac-Man itu tak takut dengan ancaman yang diberikan mega bintang asal Irlandia itu McGregor mengancam akan menendang kepala Pacquiao pasalnya McGregor merasa kesal karena Pacquiao belum membayar uang kompensasi sebesar 8 juta USD atau sekitar 127,4 miliar rupiah kemarahan itu terjadi akibat Pacquiao mematalkan perjanjian dua kali pertarungan di Arab Saudi pada 2021 gagalnya mega fight tersebut membuat pihak McGregor mengajukan tuntutan ke pengadilan dan Pacquiao diwajibkan membayar kompensasi sebesar 8 juta USD namun hingga kini Pacquiao belum membayar kompensasi tersebut bahkan pihak Pacquiao masih berusaha mengajukan banding meski sedang berselisih namun McGregor dan Pacquiao sempat hadir di Arab Saudi untuk menyaksikan duel Fury vs Ingano kemarin selepas meninggalkan arena Pacquiao mendapatkan pertanyaan dari awak media Pacquiao ditanyai mengenai ancaman yang diberikan McGregor namun dia merasa tak gentar dengan ancaman tersebut karena McGregor sudah tak aktif lagi bertarung dan kekuatannya sudah tak sehebat dulu berbicara mengenai duel Fury vs Ingano kemarin John Jones pun angkat suara memberikan komentar pertamanya mengenai pertarungan besar tersebut aku pikir dia tampil hebat malam itu aku senang pertarungannya menjadi kompetitif membuka begitu banyak pintu untuk semua orang di masa depan tulis John Jones menanggapi pertarungan itu Francis Ingano dan John Jones telah saling berbalas komentar tentang potensi pertarungan selama lebih dari 2 tahun sebuah rivalitas yang berawal dari kemenangan Ingano atas Miochik pada bulan Maret 2021 John Jones pun melakukan debutnya yang telah lama ditunggu-tunggu di divisi kelas berat UFC tanpa pernah lagi bertemu Ingano di organisasi yang sama namun John Jones akhirnya dapat bertemu Ingano pada bulan Juli lalu bertatap muka dalam sebuah momen yang menjadi viral di ajang PEP di Pelanta interaksi yang terjadi sangat ramah namun kedua pertarungan ini terus saling bertukar serangan sejak saat itu setelah pertarungan menghadapi Fury Ingano kembali menyebut nama John Jones di media sosial John saat ini sedang dalam masa pemulihan dari cedera bahu yang membuatnya batal mempertahankan gelarnya menghadapi mantan juara Miochik dianggap sebagai pertarung kelas berat ringan terbaik dalam sejarah MMA Jones diperkirakan akan kembali pada pertengahan tahun 2024 untuk mempertahankan sabuk juara kelas berat UFC menghadapi Stipe Miochik selamat menikmati Terima kasih telah menonton!